Seperti inilah kondisi air Sungai Kerasmi, Kampung Pule, Karangbagia, Kepupaten Bekasi, Selasa Pagi. Air berganti warna jadi hitam pekat dan menimbulkan buih serta bau tak sedap. Kondisi seperti ini dirasakan warga sudah hampir setahun terakhir. Perubahan warna air terjadi tidak menentu terkadang setiap minggu bahkan setiap hari. Aliran Sungai Rasmi adalah saluran irigasi untuk mengairi sawah petani di Kecamatan Karangbagia. Memasuki masa tanam, warga dibuat tersah karena air irigasi yang tercemar, limba dapat memicu tergangunya pertumbuhan tanaman padi petani. Masalahnya orang udah gatelnya ini airnya, limbahnya limbah hitam begini. Hitamnya campur-campur murung begini tuh. Udah lama belum itu? Ya setiap hari. Udah dikapan? Ya, hampir udah. Kadang-kadang bening ya, kadang-kadang paling dua minggu hitam begini. Ya hitamnya lama ini, bukan ketep baru. Warga berharap pemerintah segera menilaklanjuti pencemaran limbah yang sudah terjadi cukup lama ini dan memberikan sanksi tegas untuk perusahaan yang membuang limbahnya sembarangan. Kalau tidak ada penanganan serius dari pemerintah, maka ribuan sawah petani terancam gagal panen. Tercatat setahun terakhir, ribuan hektare sawah petani di Kecamatan Karangbagia mengalami gagal panen yang diduga disebabkan pencemaran limbah. Agustian Bekasi Terima kasih telah menonton!